Krisis ekonomi yang nukarandapan di Amerika tur Eropa ngabalukarkan sebagian pausahaan di Jawa Barat dina widang tekstil utamana ngurangan prak-perakan ekspor antukna opat puluh tilurebuan pagawai digenep kabupaten turkota di Sakle Jawa Barat di PHK kukituna dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Barat satekah pola ngungkulan etapa soalan Nelika di wawancara satu tas kegiatan Jabar punya informasi di buruan Museum Gedung Sate Kota Bandung Poes Salasa 11 Oktober 2022, Meopat puluh tilurebu 597 pagawai digenep kabupaten jengkota di Jawa Barat di PHK C. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Rahmat Garsadi anung APHK Pagawena Karireanana mengerupa pausahaan padat karya anu bagerak dina widang ekspor ke Eropa turta Amerika ilaharna etapa usaha ante pernah disubang jeng Purwakarta nyerolotna daya beli masyarakat Eropa jeng Amerika karena dapat alatan perang Ukraina-Rusia serta sesaran Covid-19 terutama memang di perusahaan-perusahaan yang padat karya yang orientasinya ekspor terutama ekspor ke Eropa dan Amerika kebanyakan di Subang, Purwakarta, dan Sulawesi termasuk juga yang kita di KHT, walaupun KHT itu bukan di PHK tetapi tidak memperpanjang kontraknya terutama Eropa yang sekarang krisis karena daya beli mereka sangat turun sekali Eropa sama Amerika pihak dinas, tenaga kerja dan transmigrasi Jawa Barat G, Satekah Pola, Umaja, Kasakum, Nanoboga, Pausahaan kernyorang tripartit jeng Pagawe, kernyenglar PHK semaladinam prona bebarengan jeng BPJS, Bulog, sarta perbankan pihak disenakertran Satekah Pola ngarharjakan kaum Pagawe ngaliwatan bantuan subsidi upah program RPK jeng Bulog, tepika KPR Rumah Buruh Budi Hartati, Bandung TV